Pemerintah Kota Solo melalui Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta Komisi Penanggulangan AIDS telah melakukan rapat terbatas untuk mencarikan solusi terkait ditolaknya 14 anak dengan HIV AIDS atau ADHA dari Sekolah Dasar Purwotomo Solo. Selain menyiapkan 9 sekolah dasar untuk menjadi rujukan siswa ADHA, Pemkot Solo juga telah menyiapkan alternatif pembuatan sekolah khusus bagi siswa ADHA. Sontak bahwa ini adalah anak-anak pengindah bayi PE dan itu tidak boleh didiskriminasi. Dan solusi yang kami lakukan adalah satu, untuk mencarikan sekolah yang terdekat di Anjibres. Nanti baru solusi. Yang kedua adalah kalau memang tidak memungkinkan bisa homeschooling ini adalah pendidikan formal. Kalau lebih lagi ya kita buatkan sekolah sendiri. Sementara itu Ketua Yayasan Lentera Yusuf Prasetyo tetap menginginkan anak asuhnya tetap dapat mengikuti sekolah formal seperti sebelumnya. Karena selain mendapatkan ilmu pendidikan, anak-anak asuhnya juga membutuhkan kehidupan sosial dan kesempatan melihat dunia luar seperti anak-anak pada umumnya. Homeschooling bukan solusi. Kan masih banyak sekolah formal di JBRS ini. Masa dari beberapa sekolah enggak ada satupun yang mau untuk menerima anak-anak ini. Kalau homeschooling itu bisa sudah kamu lakukan dari dulu-dulu. Selain mencarikan solusi bagi ke-14 anak dengan HIV AIDS ini, Pemkot Solo juga terus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang bahaya HIV AIDS dan cara penularannya sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih paham akan penyakit ini. Sebelumnya 14 anak dengan HIV AIDS mendapat penolakan dari wali murid sekolah dasar Purwotomo karena takut anak-anak mereka tertular. Angga Eka melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!